Ubur-ubur tidak memiliki otak, darah, tulang, dan jantung. Semua jenis ubur-ubur memiliki nematokis atau struktur menyengat. Ubur-ubur membawa racun yang cukup untuk membunuh lebih dari 60 manusia. 98% tubuh ubur-ubur adalah air. Hewan laut ini memiliki organ bercahaya yang memancarkan cahaya atau dikenal dengan bioluminescence. Bioluminescence merupakan kemampuan tubuh untuk menghasilkan cahaya. Cahaya ini berwarna hijau dan biru. Hewan ini makan dan buang kotoran pada saluran yang sama, karena tidak memiliki lubang terpisah untuk makan dan buang air besar. Setelah ubur-ubur yang kering bisa meningkatkan kandungan gizi pada tanah, dan bisa menghambat pertumbuhan gulma pada tanaman. Itu artinya ubur-ubur bisa digunakan sebagai pupuk organik. Terima kasih telah menonton!